Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah Encyklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi Dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini Pemirsa Khazanah Taukah Anda Bahwa kelak di akhirat mayoritas penghuni surga Bukanlah kaum laki-laki Tapi kaum perempuan Jumlah wanita di surga Jauh melampaui jumlah laki-laki Mengenai mayoritas penghuni surga ini Pernah menjadi perbincangan Antara kaum wanita Dan kaum pria Di masa Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kaum laki-laki dan wanita Berdebat Mana yang lebih banyak Menjadi penghuni surga Apakah kaum wanita Atau laki-laki Ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah Radiyallahu anhu Ia menjawab Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersakda Sesungguhnya golongan yang pertama kali Masuk surga adalah Seperti cahaya bulan Di malam bulan Purnama Berikutnya seperti cahaya bintang Yang menyala-nyala di langit Setiap satu orang dari mereka Bersama dua istri Yang terlihat sum-sum Kedua tangannya Di balik dagingnya Sementara tidak ada seorang pun Di surga itu Yang membujang Hadith riwayat muslim Menjelaskan hadith ini Qaudi Iyad Menyatakan Bahwa kaum wanita adalah Penghuni mayoritas Di surga kelak Sedangkan mengenai hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tentang penduduk surga Yang paling bawah Penduduk surga Yang paling bawah adalah Mereka yang memiliki Delapan puluh ribu pelayan Dan tujuh puluh dua istri Hadith riwayat Tirmizi Mullah Ali Al-Quri Menjelaskan Bahwa hadith yang menyebutkan Masing-masing lelaki surga Didampingi dua istri Yang terlihat sum-sum Kedua tangannya Di balik dagingnya Tidak menafikan Bahwa masing-masing Dari mereka Juga disertai Banyak bidadari Yang tidak terhitung Dan yang terlihat Dari hadith Bahwa dua istri itu Berasal dari wanita dunia Bukanlah bidadari Ada pun lelaki Penghuni surga Paling bawah Yang memiliki tujuh puluh dua istri Maksudnya adalah Dua orang istri Berasal dari wanita dunia Dan tujuh puluh istri Dari bidadari surga Lalu bagaimana dengan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menyatakan bahwa Mayoritas penghuni neraka Adalah wanita Fakta mayoritas penduduk surga Adalah wanita Memang seakan-akan bertentangan Dengan kabar yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadith Bukhari Dan Muslim Suatu ketika Usai melaksanakan Solat Khusuf Solat Gerhana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bersabda menceritakan surga dan neraka Yang baru saja diperlihatkan kepada beliau Ketika solat Dan aku diperlihatkan neraka Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan Seperti hari ini Aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita Orang-orang bertanya Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka Wahai Rasulullah Beliau menjawab Karena kekufuran mereka Ada yang bertanya kepada beliau Apakah para wanita kufur kepada Allah Beliau menjawab Tidak Melainkan mereka kufur kepada suami Dan mengkufuri kebaikan suami Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu Kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu Yang tidak berkenan di hatinya Miscaya ia akan berkata Aku sama sekali Belum pernah melihat kebaikan darimu Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Inilah yang menyebabkan kaum wanita menjadi mayoritas penghuni neraka Mereka sering mengingkari jasa suami Tidak tahu berterima kasih kepada suami yang sejak lama Telah menyediakan papan, sandang, dan pangan Serta mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anak istri Begitu melakukan kesalahan kecil Atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya Dia langsung mengeluarkan kata-kata pedas Tak ada satu kebaikan pun yang pernah kulihat dari dirimu Pesan utama Sabda Nabi ini adalah penegasan akan bahaya besar yang ditimbulkan Oleh sikap para istri yang mengingkari kebaikan suami Dan tentu saja untuk mengakui jasa baik suami bukanlah hal yang sulit Bahkan sangat manusiawi dan sangat sesuai dengan kodrat seorang istri Apalagi jika didukung oleh sikap suami yang bijak Dan selalu berusaha untuk melindungi segenap anggota keluarganya Dari api neraka Yang memang sudah menjadi salah satu tugas Yang dibebankan kepadanya oleh agama Syekh Sha'rawi Seorang ulama terkemuka dari Mesir pernah memberikan tips kepada seorang istri Ketika mendapati suaminya melakukan kesalahan dengan mengatakan Seorang wanita jika tidak ingin menjadi penghuni neraka Maka hendaklah ia mengingat kebaikan-kebaikan suaminya yang banyak Ketika suatu saat mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya Sehingga ia akan meriduh terhadap kesalahan suaminya tersebut Juga tetap bahagia dan tidak mengingkari kebaikan-kebaikan yang lalu dari suaminya Jika bisa bersikap demikian Maka dia insya Allah akan menjadi penghuni surga Inilah yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka Hadis Nabi SAW yang menyebutkan penduduk neraka itu kebanyakan wanita Terkait dengan kesalahan wanita terhadap suaminya Sebagian ulama mengatakan bahwa kondisi dimana kaum wanita lebih sedikit di surga itu Terjadi sebelum orang-orang muslim pendosa yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka Sedang setelah mereka keluar dari neraka Kaum wanita akan menjadi mayoritas penghuni surga Sejalan dengan ini Al-Qurtubi berkata Maksud dari wanita minoritas penghuni surga adalah pada awalnya mereka di neraka Ada pun setelah sebagian mereka keluar dari neraka berkat syafaat dan rahmat Allah Hingga tidak tersisa satupun dari ahli tawheed Maka wanita di surga menjadi mayoritas Nah ketika itulah Setiap laki-laki ahli surga didampingi oleh dua istri dari wanita dunia Dan 70 istri dari jenis bidadari Pemirsa Kezana Beralih ke masalah lain Saat matahari tenggelam dan waktu maghrib tiba Orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah Dan menghentikan aktivitas di luar rumah Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba Akan banyak setan dan jin yang berkeliaran Setelah maghrib mereka kembali membiarkan anak-anaknya Untuk bermain di luar rumah Benarkah demikian? Apakah ini fakta atau mitos? Ternyata larangan ini bersumber dari Nabi SAW Bahwa ketika maghrib Akan banyak setan dan jin yang berkeliaran Beliau SAW pernah bersabda Jangan biarkan berkeliaran di luar anak-anak kalian Di saat matahari terbenam Hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya Sebab setan berpencar jika matahari terbenam Hingga berlalu kegelapan antara maghrib dan isya Hadith riwayat muslim dari Jabir Dalam riwayat lain Nabi SAW juga bersabda Jika sore hari mulai gelap Maka tahanlah bayi-bayi kalian Sebab para setan banyak berkeliaran pada saat itu Jika sesaat dari malam telah berlalu Maka lepaskan mereka Kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah Sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup Dan tutup rapat tempat air kalian Dan sebutlah nama Allah Dan tutup tempat makanan kalian Dan sebutlah nama Allah Hadith riwayat muslim Kandungan hadith Nabi SAW ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah Menjelang maghrib Alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis Yang memiliki spektrum warna yang berbeda Satu sama lain Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi Frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda Ketika waktu maghrib tiba Terjadi perubahan spektrum warna alam Selaras dengan frekuensi jin dan iblis Yakni spektrum warna merah Pada waktu ini jin dan iblis amat bertenaga Karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam Pada waktu maghrib Banyak terjadi tumpang tindih dua Atau lebih gelombang Yang berfrekuensi sama Sehingga penglihatan terkadang kurang tajam Oleh adanya Fata Morgana Pada waktu maghrib Setan bersamaan dengan datangnya kegelapan Mulai menyebar mencari tempat tinggal Karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa Dan jumlah yang tidak ada yang tahu Selain Allah Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain Sehingga setan harus memiliki sesuatu Yang dijadikannya sebagai tempat berlindung Dan mencari tempat aman Maka ia bergerak dengan cepat Melebihi kecepatan manusia Dengan kecepatan berlipat-lipat Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong Berlindung ke rumah kosong Dan beberapa dari mereka berlindung Kepada sekelompok manusia Yang sedang duduk-duduk Mereka tentu tidak merasakannya Mereka ikut menimbrum Supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan Yang juga berkeliaran seperti angin bumi Karena yang boleh hidup Hanya yang kuat saja Kadangkala setan mengganggu anak kecil Untuk dijadikan tempat berlindung Selain itu setan juga berlindung Di tempat yang kotor Seperti pada popok bayi yang sudah kotor Mereka lebih memilih popok bayi Karena najis sebagai tempat persembunyian Sehingga mendorong mereka Untuk tinggal Oleh karena itu terkadang kita pernah menemukan Ada anak yang tiba-tiba Menjerit Dan ada juga yang menggelepar dalam tidurnya Karena gangguan iblis yang merasukinya Saat dijadikan tempat berlindung Maka pada waktu maghrib Kita dihimbau untuk menjauhi dari hewan Seperti kucing, burung Dan mengurangi kecepatan saat mengemudi mobil Karena dikhawatirkan Menabrak anjing atau hewan lain yang bisa jadi Telah dirasuki setan Pada waktu itu kita juga dianjurkan agar tidak jalan-jalan di tempat sepi Atau duduk di tempat itu Atau melempar batu ke dalam kamar mandi Kebun dan laut Penirsa Kazana Banyak beredar di tengah masyarakat tentang aturan yang mengharuskan kaum wanita Yang sedang datang bulan Untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok dan tidak memotong kuku Dan kalaupun terpaksa Maka rambut rontok dan potongan kuku harus dikumpulkan Lalu ikut dimandikan saat dia mandi janabah Setelah masa haid telah selesai Apakah yang demikian ini mitos atau fakta? Jika merujuk pada Al-Quran dan hadith Kita tidak pernah menemukan dasar dari aturan ini Mengumpulkan kemudian menyimpan rambut yang rontok selama datang bulan ini Bersumber dari pendapat ulama yang mengatakan Tidak seyogianya mencukur rambut Memotong kuku Mencukur bulu kemaluan Mengeluarkan darah Atau memisahkan anggota tubuh dalam keadaan junuk Karena seluruh anggota tubuh akan dikembalikan di akhirat Sehingga kembalinya dalam keadaan junuk Konon setiap satu rambut Akan menuntut seorang hamba Karena janabahnya itu Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama lain Termasuk oleh para ulama mazhab syafi'i sendiri Seperti disebutkan dalam kitab Nihayat Al-Muhtaj Sebenarnya ulama yang menganjurkan menyimpan rambut itu Tidak menyatakan larangan itu dengan redaksi tegas Dan tidak menunjukkan keharamannya Beliau menggunakan lafal La yan bagi Yang artinya tidak semestinya Tidak seharusnya Atau tidak seyogianya Faktanya Baik Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW Tidak pernah menyebutkan Secara tegas Larangan memotong kuku dan rambut Bagi orang yang sedang junuk Khususnya wanita yang haid Islam adalah agama yang mudah Mengumpulkan rambut yang rontok ketika haid Adalah sesuatu yang sulit dilaksanakan Karena setiap harinya ada puluhan gelai rambut yang rontok Ada pun alasan bahwa bagian tubuh yang terpotong Saat junuk kelak di hari kiamat Akan dikembalikan dalam keadaan junuk juga sebenarnya Itu alasan yang kurang tepat Jumhur ulama menyatakan bahwa bagian tubuh yang dikembalikan adalah Bagian-bagian tubuh lengkap Seseorang saat matinya Dan bagian-bagian tubuh yang asli Yang pernah terpotong sewaktu pemiliknya masih hidup Seperti kaki atau tangan yang terpotong Bagian-bagian itulah yang akan dikembalikan secara sempurna pada hari kiamat Ada pun kuku atau rambut yang disunahkan untuk dipotong Tidak termasuk bagian yang dikembalikan Selain itu tidak logis Jika seluruh kuku dan rambut yang pernah tumbuh pada tubuh seseorang di dunia Dikembalikan pada saat bangkitnya di hari kiamat Jika begitu lalu akan seberapa panjang Kuku dan rambut seseorang Jika seluruh rambut dan kuku mereka yang pernah tumbuh dan dipotong selama hidupnya Akan dikembalikan lagi kepada tubuh pemiliknya Memang ada sebuah hadith riwayat Tirmizi Bahwa Nabi SAW bersedak Di bawah setiap lemar rambut ada junub Maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit Hadith riwayat Tirmizi Seandainya pun hadith ini diambil sebagai dalil Meskipun waif Mesti perlu dipahami dengan benar bahwa maksud dari perkataan Di bawah setiap rambut terdapat janabat Bukan berarti harus mengumpulkan dan mencuci rambut yang rontok Karena jika dipahami demikian Maka maknanya semakin luas Tidak hanya rambut dan kuku saja Melainkan kulit pun tidak boleh rontok Padahal menurut ilmu pengetahuan Setiap hari ada 3 juta sel kulit kita yang rontok Dan berganti sel kulit baru Oleh karena itu makna dari di bawah setiap rambut terdapat janabat atau junub Adalah pada keterangan kalimat selanjutnya Maka basuhlah rambut itu dan bersihkan kulit wajah kalian Yaitu agar ketika mandi janabat atau mandi wajib Agar menyeka semua bagian tubuh dengan seksama Termasuk kesela-sela rambut dan mencuci muka Hal ini sebagai penegasan agar hal itu tidak terlewakan Maka konteks waktu dan situasi dari perkataan Di bawah setiap rambut terdapat janabat atau junub adalah Ketika mandi junub dan bukan sebelum mandi atau selama haid Oleh karena itu ketika Aisyah r.a. melaksanakan haji Lalu tiba-tiba datang haid Nabi s.a.w. malah menyuruhnya untuk menyisir rambutnya Hal ini dituturkan sendiri oleh Aisyah r.a. Kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. pada haji wadah Kami bertalbiah dengan omrah Lalu saya masuk makkah dalam keadaan haid Saya tidak tawaf di ka'bah Dan tidak juga melakukan sa'i antara sofa dan marwah Lalu saya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. Maka beliau bersabda Lepaskanlah ikatan rambut kepalamu Bersisirlah dan niatkanlah untuk berhaji Serta tinggalkanlah umrah Aisyah berkata Saya melakukannya hingga ketika kami selesai berhaji Hadis riwayat Bukhari Muslim Abu Daud Ahmad dan Imam Mali Sudah barang tentu seorang wanita yang bersisir secara alami Akan membuat sebagian rambutnya rontol Seandainya mengumpulkan rambut saat haid Dengan maksud disucikan tersendiri itu disyariatkan Miscaya Nabi akan mengajarkan hal tersebut kepada Aisyah r.a. Kenyataannya Rasulullah s.a.w. Tidak menyinggung sama sekali masalah pengumpulan rambut Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada syariat pengumpulan rambut atau kuku Atau daging yang terpisah dari badan saat orang dalam keadaan junuh Wallahuaklam Pemirsa Khazanah Saat memperingati Isra' dan Mi'raj Para khetib banyak bercerita tentang makhluk Banyak diceritakan tentang binatang yang menjadi tunggangan Rasul s.a.w. Yang bisa melesat dengan kecepatan seperti kilat Makhluk ini disebut Burak Banyak orang menggambarkan Burak dengan gambaran yang bermacam-macam Yang paling terkenal di masyarakat Burak digambarkan sebagai kuda putih Dengan dua sayap dan kepalanya berwujud wanita yang sangat cantik Entah dari mana sumber penggambaran ini berasal Lukisan makhluk dengan ciri seperti itu juga sering kita dapatkan Dan biasanya dikasih nama Burak Gambaran itu bahkan divisualkan dalam bentuk patung, boneka Atau kostum yang dirangkai dengan upacara adat atau peringatan-peringatan Seperti di sebuah daerah dikenal istilah tabuik Tradisi yang diadakan di awal Muharram itu Selalu menyertakan simbol Burak Berupa patung dari kayu dan rotan Bentuknya seperti kuda besar Bersayap lebar dan berkepala wanita cantik Saking kreatifnya pernah pula Replika kuda berkepala wanita berwajah cantik itu Diberi jilbar Di daerah lain bahkan ada tarian Tiga Burak berbentuk kuda terbang Dengan berkepala seorang wanita cantik Diiringi musik rebana Dan lantunan solawat ketika menyambut Event-event penting Sebenarnya binatang apakah Burak itu Apakah fakta atau mitos Penggambaran yang bermacam-macam itulah Yang menjadikan Burak sebagai mahluk mitos Burak sendiri sebenarnya mahluk yang nyata Benar-benar ada Karena banyak disebutkan dalam hadith-hadith nabi Yang dapat dipertanggungjawabkan Binatang itu memang tunggangan Rasul SAW saat melakukan Israq dan Mi'raj Dengan gambaran yang berbeda Dengan gambaran kebanyakan orang Di dalam hadith yang diruatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan Kemudian aku diberikan seekor binatang Yang lebih kecil daripada bagal Peranakan kuda dengan keledai Namun melebihi keledai putih Al-Jarud mengatakan kepadanya Itu adalah Burak Wahai Abu Hamzah Anas mengatakan Betul Dia binatang itu meletakkan langkahnya Sejauh pandangan mata Di dalam hadith yang diruatkan oleh Tirmizi Dari Huzaifah bin Al-Yaman Dituturkan bahwa Rasulullah SAW Telah diberikan seekor binatang Yang tunggungnya panjang Dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang Mereka berdua Rasulullah SAW dan Jibril AS Tidaklah terpisahkan di atas punggung Burak Sehingga mereka menyaksikan surga dan neraka Kemudian mereka berdua kembali pulang Ketempat semula ketika berangkat Imam Nawawi menyebutkan bahwa Menurut para ahli bahasa Burak adalah nama binatang yang ditunggangi Rasulullah SAW di malam Isra Az-Zubaidi dalam kitabnya Al-Muhtasar Al-Ain Dan pemilik kitab Al-Taharir Menyebutkan Burak adalah binatang yang ditunggangi oleh para nabi SAW Pernyataan ini masih harus dibuktikan dengan dalil yang sahih Menurut Ibn Durair Burak berasal dari kata Al-Baruqi atau Kilat Insya Allah Ta'ala karena kecepatannya Ada yang mengatakan dinamakan Burak karena terlalu bersih Mengkilat dan sangat cepat Ada yang mengatakan karena warna putihnya Al-Qadi mengatakan kemungkinan dinamakan Burak Karena dia memiliki dua warna Maka ucapan Syahatun Baruqah Berarti kambing kilat Apabila di sela-sela burunya yang berwarna putih Terdapat bercak-bercak hitam Oleh karena itu dia mengatakan Di dalam hadith itu disifatkan bahwa Burak itu berwarna putih Bisa jadi ia dari jenis kambing kilat Dan dia terbatasi dengan warna putih Dengan demikian dari namanya saja para ulama sendiri Ternyata berbeda-beda dalam menggambarkan binatang tunggangan nabi SAW ini Lalu apa hakikat dari binatang Burak itu? Seperti apakah dia? Apakah dia memiliki sayap? Berapakah kecepatannya sekali dia melangkah? Bagaimana mungkin saat mengendarai Burak Nabi Muhammad SAW Bisa selamat melintasi atmosfer bumi? Wallahu aklam Hanya Allah SWT yang tahu Karena itu semua adalah termasuk perkara-perkara geib Yang kita tidak bisa mengatakannya Melebihi dari keterangan teks-teks yang sahih Kita pun tidak dituntut untuk mencari jawabannya Kita hanya dituntut untuk mengimaninya saja Apabila hal-hal itu ada manfaatnya bagi kehidupan manusia Pastilah Rasulullah SAW Menjelaskannya kepada kita Pemirsa Khazanah Salah satu sumber utama kesesatan orang-orang menolak Islam Seperti dijelaskan dalam Al-Quran adalah Mengikuti segala apa yang didapatkan dari nenek moyang mereka Tanpa memilah apakah itu mitos atau fakta Dan menuduh kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai mitos, asatir, dongeng-dongeng orang terdahulu Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami Bahwa yang benar itu benar Lalu berilah kami taufik untuk mengikutinya Kemudian tunjukkanlah kepada kami Bahwa yang batil itu adalah batil Lalu berilah kami taufik untuk menjauhinya Amin Ya Rabbal Anamin Nah pemirsa Sampai disini perjumpaan kita pagi ini Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda